Dewi Persik vs Fans Leslar makin panas? Dewi Persik beberapa hari yang lalu mengaku Geram mendapat banyak hinaan dari Oknum yang ngaku Fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kini makin panas? Saya itu kan di TransTV di pagi-pagi ambir kemarin bahas KDRT mengundang Komnas Pak juga disini banyak yang berasumsi demi anak gak apa-apa. Aku cuma meluruskan saja, bahwa demi anak alasannya salah, anak lihat orang tua berantem terus efek kemental anak. Kalau sayang sama anak harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu bukan demi anak, demi papanya, saya bilang begitu, jelas Dewi Persik ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu, 22 Oktober 2022. IG saya langsung diserang. Saya dibilang mandul, pantas ditinggal tiga laki-laki, saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua, saya dibilang murahan, ungkapnya. Dewi Persik menegaskan dirinya juga bosan membahas soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dewi Persik menegaskan tak pernah dirinya mengatakan tak setuju Rizky Bilar dan Lesti Kejora kembali bersatu. Soal KDRT, Dewi Persik menegaskan tentang prinsip hidupnya. DP yang juga pernah mengalami KDRT menegaskan secara pribadi tak menerima kalau dirinya diperlakukan seperti itu. Advertisement. Saya menjawab saya, bukan mereka. Tapi mereka tetap gak terima. Saya gergetan dibilang, mandul. Dasar janda tua, eh nenek-nenek, Bilar juga gak mau. Eh laler gue juga gak mau sama Bilar, kesalnya. Dewi Persik menegaskan kepada fans Leslar dirinya tak pernah bahas soal rumah tangganya. Akan tetapi, Dewi Persik fokus bicara soal masalah di ranah publik, yaitu KDRT. Dewi Persik, saya pernah di KDRT tak lapor polisi, tapi punya prinsip. Tolong dihagari sebawahi laler, saya bicara ranah publik, yaitu KDRT. Kalau ranah privasi enggak. Saya sudah simpan beberapa akun, dia bilang saya mandul, harus ada bukti otentik dari dokter. Saya pernah keguguran sama suami pertama, tapi saya gak bisa cerita itu. Sekarang silaturahmi sudah baik. Saat itu bukan KDRT, baku hantam. Cuma bedanya saya gak lapor polisi, tapi saya cerai, tegas. Dewi Persik menunjuk Sandi Arifin sebagai pengacara terkait masalah itu. DP mengaku ingin memberikan efek jerak. Mbak Dewi ingin memberikan pelajaran para hater dan netizen yang sudah mencemarkan nama baik beliau, kata Sandi Arifin.